5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 2 subtema 3 pembelajaran yang keempat Kita langsung saja ya ke materinya adik-adik Denny sangat senang bekerja sama Begitu juga dalam melakukan permainan Amati gambar di bawah ini dengan cermat Nah disini Benny dan teman-temannya sedang bermain Bermain bola kertas Di lapangan sekolah Benny sedang asik bermain bola kertas Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil Dengan batu yang lebih besar Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain Benny sedang memegang bola kertas Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan Yang sedang menyusun batu yang berserakan Salah satu dari tim lawan Edo berusaha menyepak ke bola kertas yang dilemparkan Benny Jika bola berhasil disepak Tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar Nah dalam permainan bola kertas ini Permainannya itu terdiri dari 2 tim Yaitu tim yang memegang bola dan tim yang melempar tumpukan batu kecil Dengan batu yang lebih besar Nah tim yang memegang bola ini harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain Benny ini adalah tim yang memegang bola Sedangkan timnya Edo adalah tim yang akan menumpuk batu-batu kecil Supaya berdiri Nah disini Benny akan melemparkan bola kertas ke arah lawannya yang sedang menyusun batu yang berserakan Tetapi Edo menyepak bola kertas tersebut Sehingga sepakan itu tidak dihitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar Itu permainan bola kertas Mari kita jawab pertanyaan ini berdasarkan bacaan tadi Yang pertama Apa nama permainan dari cerita yang didengar? Yan Nama permainannya adalah bola kertas Yang kedua Bagaimana cara melakukan permainan itu? Tadi bagaimana adik-adik cara melakukannya? Ya bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang Permainan bola kertas ini terdiri atas dua tim Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah Dan tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain Itu cara melakukan permainan bola kertas Pertanyaan yang ketiga Mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Karena Edo tidak ingin timnya kalah dan temannya terkenal lemparan bola kertas Kertas Pertanyaan yang keempat adik-adik Bagaimana cara menghindari lemparannya? Ayo Tadi bagaimana Edo supaya menghindari lemparannya? Dengan cara bola kertasnya disepak adik-adik Lalu pertanyaan yang nomor lima Apa saja benda yang terdapat dalam bacaan tadi? Ya benda yang ada dalam percakapan tadi atau bacaan tadi Ada kertas, batu, dan karet gelang Sekarang amati benda-benda di bawah ini Lalu tuliskan ciri-cirinya Di sini Kak Citra tunjukkan Yang pertama adalah karet gelang Apakah adik-adik pernah melihat benda ini? Oke, pasti pernah ya adik-adik ya Sekarang kita sebutkan nih ciri-cirinya Ciri-cirinya yang pertama berbentuk lingkaran Yang kedua berwarna-warni ya Ada yang kuning, biru, hijau, merah Lalu terbuat dari karet Lalu yang berikutnya bisa melar adik-adik ya Dan ciri-ciri berikutnya ini termasuk dalam benda padat Benda berikutnya adalah kertas Nah kita pasti sudah pernah mengamati ya Nah di sini Kak Citra tunjukkan kertasnya Ciri-cirinya adalah Satu, berbentuk persegi panjang Kalau digambar Kak Citra ini berbentuk persegi panjang Mungkin ada kertas yang berbentuk persegi juga ada Lingkaran juga ada ya Tergantung kertas yang kalian amati Berwarna putih, nah ini mungkin warnanya juga berbeda-beda Tergantung dari kertas yang kita amati Terbuat dari kayu Loh Kak, masa kertas dari kayu? Iya adik-adik, jadi kertas itu berasal dari kayu Nah nanti itu akan dibuat bubur Ya bukan bubur untuk dimakan Tapi bubur untuk dibuat kertas adik-adik Coba nanti kalian bisa cari tahu cara pembuatan kertas Yang keempat, kertas ini termasuk benda padat Benda berikutnya adalah batu Nah di sekitar kita banyak ya batu ini Kalian bisa amati batu di sekitar kalian Ciri-cirinya berbentuk tidak beraturan ya Bentuknya tidak beraturan adik-adik Mungkin ada yang lingkaran Ada yang seperti kubus Ada yang seperti balok Atau bentuknya bulat Bentuknya tidak beraturan Lalu berwarna abu-abu Mungkin ada yang warnanya merah Ada yang warnanya krem Ada yang warnanya hitam Keras adik-adik ciri-cirinya Lalu ini batu ini termasuk benda padat Nah itu tadi ciri-ciri dari karet gelang Batu Jadi kalian bisa lihat benda-benda di sekitar kalian Wujud benda itu ada tiga Yaitu benda padat Benda cair Dan benda gas Ini adalah contoh benda padat di sekitar kita Kita sudah pelajari sebelumnya Bagaimana benda padat ini Bentuknya akan selalu tetap Walaupun berpindah-pindah tempat Lalu ada contoh benda cair di sekitar kita Nah ya Ada madu Sirup Minyak goreng Lalu ada kecap Saos Ada Air Nah bentuknya Benda cair ini berubah-ubah Sesuai bentuk tempatnya Lalu ada contoh benda gas di sekitar kita Contoh benda gas di sekitar kita Kita bukan balon adik-adik Tapi isi di dalam balon Balon itu adalah benda padat Lalu ada asap Asap kendaraan bermotor Lalu isi gas LPG Ada uap air Lalu ada juga asap Nah itu adalah contoh benda gas yang ada di sekitar kita Bacalah teks percakapan berikut Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian Ini kata si Benny Lalu Udin menjawab Bagaimana caranya? Benny berkata Begini Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2 Terdapat 2 pada setiap kantong plastik Nah jika dibalik Sebanyak 3 kantong plastik Mendapatkan 2 bola kertas setiap kantongnya Maka kalimat matematik Maka kalimatnya bisa menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6 Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 Itu bisa dicari dengan kebalikan dari perkalian ya adik-adik ya Nah kalian bisa kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6 Perhatikan contoh di ini adik-adik 8 dibagi 2 itu sama dengan 4 Kalian kan biasanya mencarinya dengan pengurangan berulang sampai hasilnya akhir angka 0 ya kan Nah ini bisa kalian cari dengan cara Berapa dikali 2 sama dengan 8 Nah karena disini kita sudah tahu jawabannya 4 Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 Karena 4 dikali 2 sama dengan 8 Contoh berikutnya 10 dikali 2 Nah untuk mencari pembagian disini Kita bisa ubah dalam bentuk perkalian Berapa titik-titik dikali 2 sama dengan 10 Kita bisa mencarinya seperti itu Nah adik-adik sudah tahu 10 dibagi 2 itu ada 5 Karena 5 dikali 2 sama dengan 10 Contoh berikutnya 12 dibagi 3 Berapa 12 dibagi 3? Ya 12 dibagi 3 adalah 4 Karena 4 dikali 3 sama dengan 12 Contoh lagi 14 dibagi 7 sama dengan 14 14 dibagi 7 sama dengan 2 Karena 2 dikali 7 sama dengan 14 Soal nomor 5 15 dibagi 5 sama dengan Ya 15 dibagi 5 sama dengan 3 Karena 3 dikali 5 sama dengan 15 Begitu adik-adik mudah bukan? Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian Untuk mencari hasilnya Nah disini kita akan belajar juga tentang menggambar imajinatif Kak Citra sudah pernah ajarkan ya di pembelajaran sebelumnya Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar berdasarkan kayalan kita Nah alat dan bahan yang kita gunakan Itu buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, karet, penghapus Jadi masing-masing alat dan bahan ini juga memiliki kegunaan masing-masing Contohnya buku gambar itu untuk tempat membuat gambar imajinatif Pensil itu alat untuk membuat pola gambar imajinatif Pensil warna itu kegunaannya untuk mewarnai gambar imajinatif Menggaris, menggaris pinggir buku gambar yang digunakan untuk membuat pola Lalu karet penghapus itu untuk menghapus pola yang salah Itu adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif Langkah-langkah menggambar imajinatif Nah adik-adik harus tahu langkah-langkah menggambar imajinatif Yang pertama sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan Buat garis pinggir yang dibutuhkan di buku gambar adik-adik Buat pola gambar yang diinginkah Misalnya kalian ingin membuat gambar hewan ya berdasarkan imajinasi kalian Buat dulu polanya menggunakan pensil Arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang kita inginkan Setelah itu kalian bisa mewarnai gambar dengan menggunakan pensil warna Krayon atau spidol Jadi itulah langkah-langkah menggambar imajinatif Jadi adik-adik nanti coba ya kalian membuat gambar imajinatif Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Kelas 2 tema 2 subtema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa